Dan sudah bergabung di Bursa Efek Indonesia, Direktur Utama dari PT. Fafros, Barokah Sri Utami. Selamat pagi, Bu Emi. Sebenarnya apa yang membuat perseroan akhirnya memutuskan untuk mencatatkan saham pada hari ini, Bu? Selamat pagi. Jadi per hari ini, Fafros mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia dengan tujuan kami ingin segera mencapai visi dan misi PT. Fafros TBK. Dengan kami mencatatkan saham di BEI, itu kemungkinan untuk kita bekerja sama dengan mitra strategis, baik itu lokal ataupun internasional, semakin terbuka. Yang kedua, kami juga ingin meningkatkan market share value dari pemegang saham. Dengan demikian, pemegang saham bisa mendapatkan harga saham yang benar-benar real dan bisa dilihat sewaktu-waktu. Kemudian yang ketiga, tujuan kami adalah kami akan menjadi lebih transparan lagi karena status kami menjadi lebih lengkap, tidak hanya sebagai perusahaan terbuka, tapi juga perusahaan terbuka yang sudah listed. Dengan demikian, kami pun juga akan terus melakukan sosialisasi kepada pemegang saham kami yang rata-rata pemegang saham kami adalah mendapatkan sahamnya dari orang tua, sehingga mungkin sosialisasinya harus perlu kami lakukan secara intensif lagi agar mereka atraktif untuk berinvestasi tidak hanya diinvestasikan di konvensional seperti di tabungan biasa, tapi juga bisa di saham, di pasar bursa saham. Untuk menyaksikan video secara lengkap, klik link di deskripsi di bawah ini. Saya Pangeran Punce, CNBC Indonesia Beyond Business.